Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillah, irrobilalamin Kembali lagi di Islamit Winda, jamah, Islamit Winda Dan ramadu Allah, Masya Allah masih membahas tentang tema yang luar biasa Menjadi ayah yang dirindukan Alhamdulillah Jadi tidak emosi lagi kan? Nggak, udah gak emosi lagi saya Kenapa saya emosi yang tadi? Ya abisnya kesel aja kalau ada orang yang gak bertanggung jawab kayak gitu Apalagi bicara masalah ayah ini kan wajib ya Untuk menjaga diri dan juga keluarganya itu dari api neraka Tapi bagaimana kalau sosok ayah ini gak punya ilmu Gak punya ilmu agama Gak mau bertanggung jawab terhadap keluarga Nah ini bagaimana? Ya sekolah kan Pastikan batasan itu cuma segitu aja ruang lingkupnya Gak mungkin ya namanya adab Ya kan? Dia kan harus dapet dari orang tua Bagaimana Ustaz Syamni? Mau nisah penjelasannya nih? Abib Eh Abib, Abib Usman Kan tadi Abib yang janjiin Saya lupa Kalau Ustaz Syamni tadi hampir jati Kebanyakan main di deket pohon sih Sambet lagi Ustaz Ma'ulana Ustaz Ma'ulana Ustaz Syamni Assalamualaikum Kena uapnya Suma na'udhu Billah Jangan sampai kita menjadi manusia yang celaka dan binasa Oleh karena itu Ingat Orang tua harus memiliki ilmu agamanya Allah SWT Karena apa? Anak itu mencontohkan orang tua Kalau orang tuanya sholat Anak sholat Kalau orang tuanya gak sholat Bapak gue aja gak sholat Gimana gue mau sholat? Ya kan? Orang tuanya nyuruh sholat Eh sholat, sholat, sholat Kata anaknya apa? Kalau di gede sedikit Bapak aja gak sholat Nyuruh-nyuruh saya sholat Inilah yang akan dilakukan oleh anak kita Anak itu meniru Mencontoh Memperhatikan Dan melihat daripada anak Orang tua tersebut Cerminan Kalau misalnya kita bercermin Kata Ustaz Ma'ulana sering nyampe nih Kalau kita bercermin Gak mungkin mukanya atau muka saya kan Pasti muka Ustaz Ma'ulana Bukan mukanya Mas Pandi juga kan Iya bukan Muka Ustaz Ma'ulana Nah intinya adalah apa? Anak ini akan mencerminkan Daripada setiap kelakuan Orang tuanya Orang tuanya tidak sholat Orang tuanya jauh dari majlis salim Anaknya pun akan jauh dari majlis salim Akan jauh daripada apa? Daripada beribadah kepada Allah SWT Ketika anak Ingin menjadi anak yang sholat Menjadi anak yang sholat Maka solehkan dulu orang tuanya Bapak yang sholat Bisa menciptakan Insya Allah anak yang sholat Kemungkinannya besar Presentasinya besar 80% sampai 90% Tetapi kalau orang tuanya Bapaknya yang tidak sholat Mencetak anak yang sholat Atau mendidik anak Menjadi anak yang sholat Susah Presentasinya mungkin 20-50% Bisa jadi 50-50 Bisa sholat bisa enggak Inilah yang harus kita perhatikan Peluang yang lebih besar adalah Bagaimana? Menciptakan atau mendidik Anak yang sholat Menjadikan anak kita Menjadi anak yang sholat Bertakwa kepada Allah SWT Sholat 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 Orang tuanya dulu lah Yang harus dijaga Dan orang tuanya dulu lah Yang harus dibina Orang tua wajib menuntut ilmunya Agamanya Allah SWT Wajib menjaga Anak dan istrinya Dalam apa? Dalam satu kebaikan Disini dijelaskan Jaga dirimu dan keluargamu Dari api neraka Allah SWT Bagaimana bentuk penjagaannya? Yang pertama adalah Jadikan anakmu Adalah anak Yang dimana mereka Harus mengerjakan sholat 5 waktu gak tinggal Sholatnya dulu aja Bapaknya perhatikan Subuhnya Bapak wajib bangun subuh Untuk apa? Bangunin anak ya Ayo sholat subuh Kalau orang tuanya Bapaknya kesiangan Anak gak sholat subuh Tidur juga sampai siang Sampai bangun sekolah Jam 6 Tiba-tiba kaget Dibangunin sama mbak lah Atau sama siapa lah Dibangunin Atau sama istrinya bangunin Wow buru-buru siapin Langsung berangkat sekolah Sholatnya gak ketinggalan Tapi kalau bapaknya sholat Jam setengah lima Udah bangun Otomatis anaknya Udah dituntun Atau diseret Udah sholat bareng Berjamaah Juhurnya nanti di sekolahan Kata Ustaz Maulanda kan Ada pendidikan di sekolah Ya kan Nah asarnya di rumah Diingatkan lagi Misalkan bapaknya kerja Telepon Udah sholat belum? Istrinya kasih tau Jangan lupa sholat ya Asarnya sholat Maghribnya sholat Pas orang tuanya ada di rumah Alhamdulillah Isanya sholat Bersama orang tuanya Atau berangkat ke masjid Inilah yang harus dijalankan Ketika kita mempunyai anak Dituntun anak Tuntun Di bawah ke masjidnya Allah SWT Tempat sujud Ya kan Ingat gak dulu orang tua Eh anak Ingat Ingat kan? Ingat Kalau misalnya ke masjid Tersentuh gak hatinya? Tersentuh Karena kan ngikut orang tua pada saat itu Kita kan gak belum mengerti apa-apa Betul Jadi ikut aja Apa yang diajak sama orang tua Kita ikut Nah kalau misalkan kecilnya Gak pernah diajak ke masjid Kira-kira menyesal gak? Pasti protes Betul kan? Ada protes anak Terhadap orang tuanya Inilah yang harus dijalankan Oleh karena itu Ayo penonton di rumah Ajak anak kita Ke tempat Beribadah kepada Allah SWT Masjid Jangan tinggalkan masjid Dan jangan tinggalkan majlis salim Sehingga nanti Kalau sudah besar Kita sudah meninggal dunia Anak kita Akan mendoakan kita Amin Dan selalu ingat ketika ada di masjid Ataupun di majlis salim Masya Allah Makasih banyak Habib Ingat banget waktu itu Paling sering tuh Pas lagi sholat Jumat kan Biasanya kita kan Kalau sholat Jumat kan Pasti tuh rame-rame Gitu barang Entah itu naik motor Entah itu jalan kaki Oh jadi sama naik motor Jadi padelan dimana? Bareng Oh bareng Jika adlan Sama saya Ada saya mas kecil Ada saya mas kecil Bertiga naik motor Nanti kita cerita ya Kalau itu yang panjang waktunya nih Saya mau lanjut lagi Ustaz Mualana nih Ustaz Mualana Mohon izin sebelumnya Yo Allah Ini malah lanjut yang keluarga Ini kita bicara masalah tentang anak Gak semua anak beruntung Bentar ya jamaah ya Ada orang yang mungkin Ayahnya meninggal Pada saat dia belum lahir Saya eh Ayah yang belum lahir Ada anak yang Ayahnya meninggal Pada saat dia Belum usia balik Masih kecil aku Masih kecil Nah ini kan berarti dia Merasakan yang namanya Kasih sayang Sosok seorang ayah Nah terus bagaimana nih Dia harus mendapatkan Sosok ayah ini dari mana Mohon izin penjelasan Ustaz Mualana Baik Ijin Habib dan Ustaz Terdapat Pribadi yang baik Teladan yang baik Dari Rasulullah Sosok Rasulullah Kalau bertanya Bagaimana dengan Sosok anak Yang tidak pernah Merasakan Sosok ayah Nggak usah jauh-jauh Ambil contoh Rasulullah Tapi tunggu dulu Memang Rasulullah Udah meninggal Ayahnya ketika Nabi dalam kandungan Tapi ada Sosok ayah Ini Jadi bukan Ayah kandung aja Tapi ada namanya Sosok ayah Kita membutuhkan Sosok ayah Kami Saya sekeluarga Waktu itu Ayah saya meninggal Sementara kami masih Masih kecil-kecil Ada saya umur 1 tahun Ada yang 2-3 tahun Ada yang 5 tahun Saya yang 7 tahun Jadi kita masih kecil-kecil semua itu 7-9 Jadi Sampai Beranteton Jadi yang kita gunakan sebagai Sosok ayah Adalah siapa Sosok ayah adalah Kakak tertua kami Bahkan kami mengambil Sosok ayah Yakni Om Saudaranya Ibu saya Ada juga yang kami Ketika saya masuk Di pesantren Maka sosok ayah yang saya pakai Adalah Andre Guruta Jadi pimpinan Jadi itu kita jadikan Carilah sosok ayah Wahai anak-anak Yang tidak memiliki sosok ayah Karena meninggal ayahnya Ambil sosok ayah Sebagai penanggung jawab Sebagaimana Rasulullah Sosok ayahnya adalah Kakeknya Abdul Muttalib Meninggal kakeknya Maka mengambil figur Sosok ayah itu adalah Pamannya Abu Talib Jadi sosok ayah ini yang penting Maka untuk berperan Sebagai wakil dari ayahnya Contoh di sekolah Siapa yang menilmah rapuh Walinya Jadi walinya Siapa jadi walinya Maka dari sinilah Ada sosok yang namanya Ayah Sebagai penanggung jawab Sebagai pemberi nafkah Sebagai pelindung Jadi kadang kalau Ini jadi pelindung kita Jadi kakak-kak Kakak yang tertua Menikah kakak kami yang tertua Pindah lagi ke kakak yang berikutnya Yang masih dalam satu rumah Karena kita tidak boleh Sesuai peraturannya Pas giliran saya Saya jadi bapak ceritanya Tidak bisa keluar-keluar Karena penanggung jawab Maka ada namanya penanggung jawab Ada namanya pemimpin Penanggung jawab Pemimpin mendidik Ini tiga ini Jadi sosok ayah itu Harus berada pada posisi ini Melindungi Mendidik Dan memimpin Diminta arahannya Diminta pendapatnya Minta izinnya Sebagai penanggung jawab Maka misalkan dokter Kalau ada operasi Siapa yang dipanggil Siapa yang bertanggung jawab Di sekolah Siapa walinya Selalu dicari seperti itu Maka sosok pendamping inilah Maka carilah Orang yang bisa Ukoteladani Sekali lagi Carilah orang yang bisa Ukoteladani Karena sosok ayahnya itu Tidak boleh Tidak ada dalam sisi anak Karena kembali lagi Kami ingatkan Empat yang membentuk anak Ayah Ibu Lingkungan Dan bacaan Ayah Yang menanggung jawab Ibu Pemberi kasih sayang Asupan dan sebagainya Dan ketiga Adalah lingkungan Jadi jangan beli rumah Tapi beli lingkungannya Kemudian Berikutnya Bacaan Artinya Cariin sekolah yang tepat Buat anak-anak kita Nah dalam hal ini Ada figur ayah Di sekolah Siapa figur ayah Wali kelasnya Kepala sekolahnya Ada sosok Siapa Kita selalu nanya Kita harus dekat Siapa Karena anak kadang-kadang Lebih lama di sekolah Dibanding di rumah Jadi Betul-betul kita harus kerjasama Jangan pernah membenci gurunya Tapi kerjasama lah Karena disitu ada sosok ayah Masya Allah Sampai anak-anak saya tahu Berapa jumlah security Oh Karena dia ada sosok ayah Ayahnya gak ada di rumah Atau gimana Sumpah security Nyari sosok ayah di luar Kan Bukan Bukan Masya Allah Kemarin asik rapat Kata mas Security kan ada Empat Iya juga sih Oh Makasih banyak Ustaz Nah kita lanjut lagi Bajam Islam itu yang ada di rumah Bicara masalah tentang Tumbuk kembang anak ini Pasti ada Paling besar sih Biasanya yang kita tahu Itu adalah sosok dari seorang ibu Nah ternyata Bukan hanya ibu Jadi ada sangat Milik yang peran Sangat besar juga Untuk tumbuk kembang anak Ini adalah sosok ayah Nah ini mungkin Perlu dijelaskan nih Banyak orang yang gak paham Udah serin aja sama ibunya Serin aja sama ibunya Padahal harusnya gak begitu nih Sebuah kisah yang Insyaallah menjadi Hikmah yang sangat Bermanfaat untuk kita semua Ketika ada seorang ayah Yang menyeret anaknya Bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab Maka sang ayah ini Mengadukan sang anak Terhadap Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab Dengan mengatakan Wahai Amirul Mu'minin Tolong nasihati anak saya Karena dia begitu Tidak mau mendengar Nasihat saya Dia tidak takut Kepada saya Maka Sayyidina Umar bin Khattab Langsung menegur Anak muda tersebut Dengan mengatakan Takutlah engkau Kepada Allah Dan takutlah Engkau tidak mendapatkan Ridha Allah Karena ridha Allah Tergantung daripada Ridha orang tuamu Dan bukti bahwa Engkau takut kepada Allah Engkau takut terhadap Orang tuamu Engkau tidak mau Melanggar apa yang Disampaikan oleh orang tuamu Dengarkan nasihatnya Maka sang anak itu pun Mengatakan Wahai Amirul Mu'minin Sebelum engkau Memfonis saya Sebagai seorang anak Yang durhaka Yang melawan orang tuaku Maka tolong Jelaskan kepada aku Apa saja Kewajiban seorang ayah Seorang laki-laki Terhadap keluarganya Maka Sayyidina Umar bin Khattab Menjelaskan yang pertama Seorang laki-laki Adalah memberikan Nafakah yang baik Terhadap istrinya Atau ibu Daripada anak-anaknya Yang kedua Seorang laki-laki Mestinya memberikan Nama yang baik Untuk anak-anaknya Yang ketiga Seorang laki-laki Mestinya memberikan Nafakah yang dia Jamin halal Terhadap anak-anaknya Yang keempat Ia mengajarkan Al-Quran terhadap Anak-anaknya Maka anak tersebut Pun mengatakan Kepada Sayyidina Umar bin Khattab Dengan mengatakan Wahai Amirul Mu'minin Sebelum engkau Memfonis saya Sungguh ayahku itu Tidak pernah memberikan Nafakah yang baik Terhadap ibuku Yang kedua Namaku ini Tidak baik Wahai Amirul Mu'minin Serta ayahku juga Tidak menjamin Lagikun nafkahku Dan orang tuaku Tidak pernah satu ayat pun Aku dengar keluar Daripada mulutnya Maka Subhanallah Sayyidina Umar bin Khattab Langsung mengatakan Wahai ayah anda Sebelum engkau Memfonis anakmu Sebagai anak durhaka Engkau telah terlebih dahulu Menjadi seorang ayah Yang durhaka Artinya dari kisah ini Kita mengambil Pelajaran penting Bagaimana sangat Berperan pentingnya Seorang ayah Terhadap tumbuh kembang anak Mulai dari mencontohkan Bagaimana ia bersikap Lembut bertanggung jawab Terhadap ibunya Karena anak akan mencontoh Apa yang dilakukan Ayahnya terhadap ibunya Maka dia pun akan Berlaku demikian Nanti terhadap pasangannya Dia pun akan Berlaku bagaimana Terhadap perempuan Dia sering melihat Ayahnya berlaku lembut Terhadap istrinya Atau ibu si anak Maka dia pun akan Berlaku lembut Terhadap wanita Dia pun akan Berlaku bertanggung jawab Terhadap istrinya Kelak Dia pun akan Bertanggung jawab Terhadap anak-anaknya Yang kedua Bagaimana seorang ayah Bertanggung jawab Bukan hanya urusan dunia Tapi urusan akhirat Dimana dia memperbaiki Nama daripada Anak-anaknya Sebagai bentuk Harapan dan doa Karena nama Adalah doa Yang ketiga Bagaimana seorang ayah Bertanggung jawab Dengan menjamin Apa yang masuk Kedalam perut anaknya Karena Seseorang Seperti Mahnet terhadap Kebaikan Jikalau di dalam tubuhnya Terkandung kebaikan Yang halal Yang masuk dalam tubuhnya Maka hatinya Akan cenderung Tertarik dengan kebaikan Tapi jikalau Dalam hatinya Terkandung Daripada sesuatu Yang haram Maka hatinya pun Selalu terikat Dengan sesuatu Keburukan Jangan salahkan anak Ketika nanti Iyat sangat tertarik Dengan sesuatu yang haram Kenapa Ternyata di dalam tubuhnya Ada darah yang mengalir Yang tercampur Dengan makanan yang haram Na'udzubillah Mindhalik Tapi anak yang Di darahnya Tercampur makanan yang halal Tentu saja Dia akan termahnit Atau tertarik Dengan kebaikan juga Kemudian Mengajarkan agama Terhadap anak Ayat-ayat Al-Quran Terhadap anak Karena seorang ayah Tidak bisa menjaga Anaknya selama itu Mungkin dia akan Adalahnya Atau meninggal dunia Namun Allah Ketika Allah yang menjaganya Maka anak itu Akan selamat Maka Sosok ayah Sangat berperan penting Terhadap tumbuh kembang Anaknya Karena dialah yang Memberi nafkah Dan dialah yang Memberi nama Terhadap anak-anaknya Dan dia pula Yang bertanggung jawab Mendidik agama Terhadap anak-anaknya Wallahu ta'ala Masya Allah Jadi banyak hal Yang menyebabkan Ayah itu sangat Berperan penting Sangat berperan penting Yang ada di rumah Kita akan kembali Membacakan pertanyaan-pertanyaan Yang masuk Yang ada di sosial media Islamitinda Kalau gitu Kita kembali ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Lewat nguluh nih mobil nih Siapa yang menyebabkan Putar-putar dulu dong Aku milih ya Ya Allah Ya Allah Masa kecilnya kurang bahagia ini Awas Ustadz Kepleset Ya Allah Isinya apa sih Pulang pulang Yus Cariin sama mananya Ntar yang punya Ngambil Mau ngambil Ya Allah Ya resep banget sini Yaudah baca baca Supirnya mana sih Supirnya gak tau Panjang Panjang ya Kita baca dulu ya Ini dari Depok Ya 10 September 2022 Assalamualaikum Ustadz Tolong sembunyikan nama saya Kadang aku pengen punya Sosok ayah Seperti orang lain Rasakan Namun sayangnya Ayah aku adalah Sosok yang jahat Jahat bagaikan iblis Astaga Dia tega berbuat kasar Sama ibu dan sama aku Ibu sibuk mencari uang Untuk memenuhi kebutuhan Aku dan rumah Sedangkan ayah sibuk Main togel Pernah waktu itu Aku melihat pertengkaran Yang sangat hebat Antara ibu dan ayah Aku sampai pengen Menolong ibu Tapi ibu memberiku kode Untuk tidak ikut campur Sampai sekarang Jujur aku benci Dan lebih takut Sama ayah Karena sifatnya yang kasar Bagaimana sosok ayah Yang kasar seperti itu Harus dirindukan Dari hamba Allah Nah ini Bip nih Gimana nih Bip nih Kalau orang punya masalah Yang gak pernah merasakan Kasih sayang dari seorang ayah Bahkan ayahnya ini Tidak memberikan contoh yang baik Mohon dijin penjelasannya Bip Bismillahirrahmanirrahim Banyak diantara kita Yang dimana Kita melihat Ada sosok ayah yang kasar Dia memukul istrinya Dia memukul anaknya Dia bertingkah Seperti tingkah laku yang tidak baik Mencerminkan Atau mencontohkan Bahkan digambarkan Sosok yang sangat jahat Suma na'udhu billah Dan juga saya peringatkan Kepada anaknya Jangan sekali-kali berkata-kata Bahasanya orang tua saya itu iblis Suma na'udhu billah Gak boleh Karena iblis itu adalah Makhluk yang dilanat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Boleh jadi Bapak kita Insya Allah dengan doa Yang didoakan oleh anaknya Tersentuh jiwanya Dan Allah kasih hidayah Karena hidayah adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah berhenti Mendoakan orang tuanya Jangan pernah berhenti Untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah Tuhan kita Allah yang menciptakan alam semesta ini Allah yang membulak-balikan hati kita Keimanan dan takauan kita Oleh karena itu Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan khusuk Bangun malam Ya Rab Jadikanlah orang tua saya Orang tua yang soleh Orang tua yang bertakwa kepadamu Dan meninggalkan daripada perbuatan maksiat Ataupun perbuatan dosanya Oleh karena itu Bagi Bapak nih Bapak itu menjadi pemimpin Dan semua kita jadi pemimpin Bapak memimpin terhadap istrinya Dan terhadap anak-anaknya Terhadap rumah tangganya Ketika ada di rumahnya Orang tua itu Atau Bapak itu Menjadi sosok yang diidamkan Sosok jadi panutan Sosok yang dihormatin Disayangin Dicintain Yang bisa mengayomi Ayolah Mengerti dan memahami Bahwasanya dunia itu sebentar Dunia sah Dunia sebentar Boleh jadi besok Ataupun lusa Dicabut nyawa Allah subhanahu wa ta'ala Jangan berbuat maksiat Jangan berbuat dosa Jangan main togel Dan lain sebagainya Ketika dapat duit dari Main togel tersebut Dikasih ke istrinya Dikasih ke anaknya Bagaimana istri dan anaknya Menjadi istri yang soleha Menjadi anak yang soleh Mustahil Karena apa? Dikasih makan makanan yang haram Masuk ke dalam dirinya Masuk ke dalam istrinya Masuk ke dalam anaknya Susah untuk bisa menghafal Quran Susah untuk mendapatkan Ilmu-ilmu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Susah untuk mendapatkan Satu kebaikan Dan bahkan Orang ataupun manusia Yang biasa makan duit yang haram Tidak ada keberkahan dalam hidupnya Dan darahnya Dagingnya menjadi darah yang haram Daging yang haram Menanggi kepada perbuatan dosa Oleh karena itu Untuk memperbaiki kehidupan kita Berusaha untuk mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta ampunan kepada Allah Dengan sebaik-baiknya Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang tuanya bermaksiat Orang tuanya berbuat dosa Anaknya mau jadi apa? Apakah mau dicontohkan Anaknya jadi maksiat juga? Berbuat dosa juga? Kan tidak mungkin Orang tua penjahat Atau orang tua yang maling Nyolong dan lain sebagainya Tidak ingin punya anak yang Menjadi yang maling Nyolong dan lain sebagainya Tidak mau Orang tua yang baik Orang tua yang soleh Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ingin menjadi anak yang soleh Dan bertakwa kepada Allah Bahkan orang tua yang Tidak benar pun Pengen jadi anak yang soleh Tapi bagaimana Menciptakan anak yang soleh Kalau orang tuanya Bermaksiat dan melakukan Perbuatan dosa Ayo Orang tua yang bijaksana Orang tua Yang menjadi Pengayom Berbuat baiklah terhadap Anak-anakmu Jagalah dirimu dan keluargamu Dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Istighfar minta ampunan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sakiti istrinya Jangan mukul istrinya Jangan pukul anaknya Tapi disayamin Disayangin Dicintai Dan insya Allah Berharap ya Allah Jadikanlah tangan saya Untuk berbuat kebaikan Kaki saya berbuat kebaikan Dan dijaga daripada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melakukan Perbuatan baik Dan tidak melakukan perbuatan dosa lagi Masya Allah Jadi ini ayah nih Memang sangat luar biasa Anak juga harus mengerti Bagaimana Nah ini sekarang Saya coba bacakan lagi Pertanyaan berikutnya Nah Nah yang begini nih 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 dia nih orang nih Yang gak tau nih ada Allah Saya bacain nih coba ya Kita masih syuting Pak Coba saya bacain dulu nih Ustaz nih Sosok ayah yang seperti apa Yang diindukan itu Jangan ikuti musli Jangan ikuti musli Ustaz-Ustaz Sedangkan ayah saya sudah meninggal Saat saya Masih dalam perut ibu Dan ibu saya dalam keadaan susah Ini gimana coba Dia kan berarti kan meragukan Allah Weh Dede ya nih Dosa malu pola Dosa namat pakota Wena Sama namanya Petul renul Pengolah ta'ala Eh Enggerti juga orang di rumah Yang di rumah Jangan kemana-mana ya Kita segera kembali lagi Kita akan dengarkan secara Bahasa Indonesia Setelah satu ini Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Mako ini Mako ini Sub indo by broth3rmax